Halo teman-teman dan berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada jet bus 3sdd ini modnya dari Pak Farid Matyawan ya dan Mas Angga Sabutro dan untuk liverynya ini dari Mas Ananda Nur Arif Yantoy untuk liverynya ini dan ini adalah armada PU bus Metro Permai dari Makassar Sulawesi Selatan dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan pembahasan tentang update busit versi selanjutnya ya atau versi terbaru ya untuk versi yang terbaru tentunya kita mengharapkan untuk adanya update-an dan fitur terbaru terbaru ya dari busit ini dan diantaranya yang kita harapkan itu salah satunya adalah mod map ya karena di setiap update-an busit itu selalu ada penambahan atau perombakan dari map baru ya dan kita itu harus menunggu update busit versi selanjutnya tapi itu dengan adanya mod map kita jadi tidak perlu untuk menunggu lagi ya untuk update-an map terbaru jadi kita bisa tuh seperti merasakan map-map yang di di daerah kita misalnya kita ingin map di daerah Sulawesi itu nanti bisa dengan cara mod map untuk fitur mod map saya kira nanti bakalan ada ya seperti di game bus sebelah yang bernama es bus motor itu rumor atau kabarnya kan sedang merintis sebuah inovasi terbaru itu ya adanya fitur mod map sama mod kendaraan jadi tidak kemungkinan nanti di busit update versi selanjutnya entah kapan bakalan ada untuk modnya ini mengingat untuk sekarang itu sudah banyak banget untuk mod mod kodenem dari autor-author di YouTube itu banyak ya seperti markas-markas yang sekarang itu dan tentunya untuk mod map ini sangat kita harapkan ya dari update busit selanjutnya ini dan selanjutnya untuk fitur bersama rataan bus ori dan mod ya tentunya kita itu sering pengen ya kayak mod itu bisa dibuat untuk mabar dan moto itu bisa dibuat custom sama adanya running misalnya karena untuk di mod itu belum support hal tersebut ya karena itu jadi kita ingin banget merasakan seperti di bus orinya dan juga untuk di bus ori itu kelemahannya atau kekurangannya kan untuk aksesoris itu belum bisa bergerak ya tetapi untuk di mod itu sudah jadi harapan kita itu pesama rataan untuk mod sama bus ori itu alas sama ya untuk fiturnya jadi untuk nanti bus modnya nanti bisa di custom kan juga keren jadi kita ketika membeli kendaraan mod sale itu tidak perlu untuk beberapa varian ya karena itu terlalu banyak varian jadinya kita agak bingung ya nantinya juga memenuhi untuk di bagian memori perangkat kita dan dengan adanya mod custom itu nanti bakalan simpel ya untuk modnya itu nanti bisa satu mod tetapi bisa di model beberapa customer yang seperti di mod MBS itu kan ada dual face gitu Hai dan fitur yang ketiga itu kita mengharapkan untuk mode pariwisata ya Kenapa kok pariwisata karena kalau pariwisata itu kan biasanya menuju ke tempat-tempat destinasi weta wisata ya jadi nanti kita seolah-olah menjadi biar wisata dan kita menyebut wisatawannya nanti kita antarkan ke tempat wisatanya dan untuk mode akap semenurut saya itu sudah ada ya karena di busit di kodenem itu sudah ada mode akap dari masih apa ya ya untuk kreditnya nanti saya tulis ya untuk mode akap karena itu sudah ada yang buat untuk mode akap di versi busit 3.1 itu kan sudah ada mode akap itu semua penumpangnya itu di jadikin satu ya satu lokasi gitu jadinya kita mengharap untuk fitur lain seperti mod pariwisata ya atau fitur pariwisata dan juga untuk harapan yang keempat itu ini ya no ya tambahan saja ya kalau bisa kita itu diadain seperti fitur sopir mengantuk sama lapar jadi seperti game ultimate bus simulator itu kan ada semacam fitur ngantuk kalau nggak salah ya untuk atau lapar itu dari penumpangnya jadi kita seolah-olah kita bisa berhenti di tempat rumah makan gitu ya kalau fitur ngantuk bagi driver nanti kita bisa istirahat istirahat di rest area misalnya gitu di jalan tol itu kan lebih keadaan tentunya nanti untuk versi update setelanjutnya semoga tidak begitu lama ya untuk update-nya karena kita tidak sabar untuk menunggu kejutan dari maleo dan bila kalian ada semacam keinginan atau usul saran silahkan tulis di kolom komentar ya kita nanti akan sharing-sharing disana mengenai pembahasan atau ngobrol santai tentang update-an busit di versi selanjutnya Oke mungkin cukup sekian pembahasan atau ngobrol santai tentang update busit di versi yang terbaru mungkin cukup sekian bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya hebat pembesi ker mayor channel salam busit mani hai 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 oczywiście Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton